Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung dan selamat datang kembali untuk Anda penonton setia channel Insarium. Merangkai Pikir, Mengukir Takdir Episode 1 Dalam dunia yang dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian, keinginan untuk stabilitas dan pemahaman selalu menjadi inti dari keberadaan manusia. Kita mendapati diri kita terus-menerus, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang tak terhitung jumlahnya, berharap untuk mengungkap kebenaran yang akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Untuk membantu dalam pengejaran yang mulia ini, buku berjudul The Secret telah muncul, menawarkan untuk menjelaskan hukum yang mengatur alam semesta dan pengalaman manusia. Mari kita selidiki The Secret dengan tujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip intinya dan mengevaluasi potensi dampaknya pada kesadaran kita. Menurut para penulis buku The Secret, The Secret atau rahasia adalah hukum tarik-menarik yang menyatakan bahwa pikiran kita memiliki kemampuan untuk menarik pengalaman, peristiwa, dan keadaan ke dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, baik itu positif atau negatif, pada akhirnya akan mewujudkan dirinya dalam kenyataan kita. Untuk menggambarkan hal ini, buku tersebut menawarkan contoh-contoh seperti bagaimana pikiran terus-menerus tentang kekayaan dapat menyebabkan kemakmuran finansial atau bagaimana fokus pada kesehatan yang baik dapat menyebabkan kesejahteraan fisik. Salah satu kutipan penting dari buku tersebut berbunyi, Segala sesuatu yang datang ke dalam hidupmu, kamu tarik ke dalam hidupmu. Dan itu tertarik kepadamu berdasarkan gambaran yang kamu pegang dalam pikiranmu. Pada dasarnya, pernyataan ini menunjukkan bahwa kita seperti magnet, menarik pengalaman yang selaras dengan pikiran dominan kita. Pikiran kita dianggap memancarkan frekuensi tertentu yang menarik pikiran serupa yang pada akhirnya membentuk pengalaman hidup kita. Namun, buku tersebut lebih jauh lagi menunjukkan bahwa pikiran kita tidak hanya memengaruhi dunia batin kita, tetapi juga membentuk dunia di sekitar kita. Seperti yang dinyatakan oleh penulis, pikiran itu magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Saat kamu berpikir, pikiran-pikiran itu dikirim ke alam semesta dan secara magnetis menarik semua hal serupa yang berada pada frekuensi yang sama. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengaruh pikiran kita melampaui pikiran dan tindakan kita sendiri, sehingga memengaruhi dunia luar dan pengalaman kolektif kita. Untuk sepenuhnya memahami pentingnya pikiran kita, yaitu dengan menyamakan manusia dengan menara transmisi, Kamu adalah menara transmisi manusia dan kamu lebih kuat daripada menara transmisi manapun yang diciptakan di bumi. Kamu adalah menara transmisi paling kuat di alam semesta. Transmisimu menciptakan hidupmu dan menciptakan dunia. Kutipan ini menunjukkan bahwa pikiran kita bertindak sebagai sinyal yang kuat, membentuk tidak hanya kehidupan pribadi kita, tetapi juga dunia di sekitar kita. The Secret tersebut berpendapat bahwa pikiran negatif atau tidak diinginkan seringkali menjadi akar dari masalah kita. Dengan berfokus pada apa yang tidak kita inginkan, kita secara tidak sengaja menarik lebih banyak hal-hal itu ke dalam hidup kita. Sebaliknya, dengan berkonsentrasi pada apa yang kita inginkan, kita dapat menarik pengalaman dan keadaan yang lebih positif. Satu-satunya alasan mengapa orang tidak memiliki apa yang mereka inginkan adalah karena mereka lebih banyak berpikir tentang apa yang tidak mereka inginkan daripada apa yang mereka inginkan, jelas buku tersebut. Untuk memanfaatkan hukum tarik-menarik secara efektif, buku tersebut menguraikan proses tiga langkah meminta, percaya, dan menerima. Meminta melibatkan mengidentifikasi keinginan kita dengan jelas, percaya, berarti memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa keinginan itu akan terwujud, dan menerima melibatkan mempertahankan sikap positif dan terbuka untuk menerima apa yang kita inginkan. Dengan meminta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, dan yang harus kamu lakukan untuk menerimanya hanyalah merasa baik nasihat buku tersebut. Buku tersebut juga membahas pentingnya visualisasi dalam mewujudkan keinginan kita. Dengan menciptakan gambaran mental yang jelas tentang apa yang kita inginkan, kita dapat memperkuat pikiran dan perasaan kita untuk memilikinya sekarang, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk mewujudkannya. Jika kamu dapat memikirkan apa yang kamu inginkan dalam pikiranmu, dan menjadikannya sebagai pikiran dominanmu, kamu akan mewujudkannya dalam hidupmu. Jelas, buku tersebut. Selain itu, buku tersebut menekankan pentingnya rasa syukur dalam memanfaatkan kekuatan hukum tarik-menarik. Dengan menghargai apa yang sudah kita miliki, kita menyelaraskan diri kita dengan frekuensi positif yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Rasa syukur sama sekali merupakan cara untuk membawa lebih banyak ke dalam hidupmu, tegas buku tersebut. Lebih jauh lagi, buku tersebut membahas pentingnya harga diri dan cinta diri dalam menciptakan kehidupan yang sukses dan memuaskan. itu menunjukkan bahwa ketika kita memiliki pandangan negatif tentang diri kita sendiri, kita menghalangi cinta dan kebaikan yang ditawarkan semesta. Kamu harus mencintai. Kamu karena tidak mungkin untuk merasa baik jika kamu tidak mencintai kamu. Jelas, buku tersebut. Selain itu, buku tersebut menekankan dampak pikiran kita terhadap dunia di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa dengan berfokus pada hal-hal positif di dunia, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan kenyataan yang lebih baik bagi semua orang. Kamu tidak dapat membantu dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Saat kamu berfokus pada peristiwa negatif dunia, kamu tidak hanya menambahnya, tetapi kamu juga membawa lebih banyak hal negatif ke dalam hidupmu sendiri pada saat yang bersamaan. Buku tersebut memperingatkan. Singkatnya, rahasia menawarkan perspektif yang komprehensif tentang hukum tarik-menarik dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Itu menyoroti pentingnya pikiran kita, emosi kita, dan tindakan kita dalam menciptakan realitas yang kita alami. Dengan memahami dan secara sadar menerapkan prinsip-prinsip ini, buku tersebut menyatakan bahwa kita dapat mewujudkan kehidupan yang lebih memuaskan dan berlimpah. Terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di konten selanjutnya.